Intro Hi guys, it's me again with the effect And welcome back to my youtube channel So ya, di video kali ini Sampung kita masih di rumah aja Gara-gara covid-19 I hope kalian semua stay safe Dan stay healthy Nah kali ini, kalian bisa liat makeupnya Aku lagi demen bikin makeup Thailand gitu Jadi ini sebenernya makeupnya terinspirasi Dari Dola Makeup Dia adalah sebuah makeup artist terkenal gitu Dari Thailand dengan signature looknya Yang kayak dewy-dewy gimana gitu Dan glowing-glowing Nah jadilah aku bisa membuat ini Nah kalau misalnya kalian mau bikin look kayak gini Jangan di skip videonya Terus nonton aja Jangan lupa like dulu video aku Kalau misalnya kalian belum subscribe di youtube channel aku Lydia V Mari subscribe supaya channel ini bisa growing Dan aku bisa bikin konten terus buat kalian Hi, seperti biasa Aku akan memulai dengan primer Primernya memakai Bobbi Brown Ini yang cream Salah satu primer Dan moisturizer Two in one Favorit aku Karena bikin muka lembab Tanpa terlihat berminyak Dan ini cocok banget buat kulit berminyak Karena agak tampilannya made gitu Selanjutnya untuk foundation Aku pake Dior Spray Foundation Nah ini aku semprotin ke brush gitu Dan ini hasil akhirnya Agak sedikit lebih glowing-glowing Karena kita mau makeup ala Thailand Yang dewy-dewy glowing manja gitu Selanjutnya untuk concealer Aku pake MUVE Ultra HD Karena concealernya dia full coverage Tapi gak bikin kayak cakey-cakey gimana gitu Jadi bener-bener finishingnya tipis banget di kulit Selanjutnya untuk blush on Nah kalian pasti udah tau ya Kalau kalian sering nonton tutorial Aku pake Peripera Velvet Blush Nah ini cream blush on Yang bener-bener natural banget Kalau disuruh pilih Mending Javrah atau Peripera Aku sih lebih pilih ini ya Karena warnanya tuh bener-bener natural Dan nyatu di kulit aku gitu Oh iya kalian jangan bingung ya Karena semua produk description Akan aku tulis di caption Youtube di bawah ini Jadi setelah makeup ini Kalian bisa liat Semua detailsnya oke Nah selanjutnya untuk bedak Aku pake Hourglass Ini yang bedak apa ya Aku namanya lupa Cuman Hourglass Veil Translucent Powder Nah aku baru inget tuh namanya Nah ini aku cuman bedakin di daerah yang aku rasa bakal berminyak Dan dimana tadi aku menaruh concealer di daerah tersebut Supaya concealernya set Oke next Untuk contour Aku mau pakai Dior Contour Palette Nah ini aku pake brushnya agak gede Supaya dia tuh agak lebih nyatu ke kulit gitu Dan aku pengen bikin muka aku lebih terdefinisi aja gitu Jadi shadingnya gak patah gitu Dan untuk mata aku masih pake tadi Warna yang sama Terus aku pake buffing brush Supaya dia ada kayak apa ya Lipetan matanya Next Untuk bedak padat Aku pake Hourglass Ambient Lighting Palette Ini aku pakenya gak di semua wajah Melainkan aku pakenya di Kayak dipake kayak highlighter Jadi di area tertentu aja Yang terkena pantulan cahaya Selanjutnya Ini paling suka aku nih Kalo trick makeup aku Kalo aku udah pake blush on cream Aku selalu setup lagi Pake blush on padat Dengan warna yang sejenis Nah disini aku pake Pilih dari Wardah Selanjutnya kita beralih ke mata Nah ini tadi aku Matanya udah pake primer dari makeover Cuman lupa aku filming gitu Nah jadi ini untuk paletnya Aku pake Morphe And featuring James Charles Palette Nah ini kita mulai kuharna Untuk makeup Thailand ini Aku tuh liat dari Referensi dari Dola makeup Dimana dia tuh suka menggunakan Warna orange-orange coral gitu Jadi aku bikin kayak versi aku sendiri gitu Nah sebenernya untuk trick dari makeup Thailand ini Menurut aku dia tuh Kalian harus build up pelan-pelan Dari warna muda Sampai tua Terus nanti tuh Kalo aku liat dari kemarin Foto-foto makeup Thailand Yang buat bridal Dia tuh juga ada glitter-glitter glowing Metallicnya gitu di mata Nah biasa Satu tips dari aku lagi Kalo misalnya kalian memakai eyeshadow Biasanya tuh aku sering build up Perlahan-lahan Kayak layer by layer Jadi aku gak aplikasiin langsung tebel Supaya takutnya nanti Kalo langsung tebel gitu Dia tuh sepihan-sepihannya Jatuh ke bawah mata Nah ini untuk warna terakhir Aku biasanya pake Selalu pake jari Karena bener-bener precise banget Pake yang warna metallic Dan terakhir Bikin belek Pake glitter metallic gitu Di ujung mata Nah sudah jadi deh matanya Ini aku udah pake Eyeliner sama tadi Bulu mata Nah terakhir Aku bakal pake Wardah Velvet Matte Earthy Tones Nah pasti kalian udah nonton Tutorial aku ya Yang buat si Wardah ini Aku suka banget Ini warnanya bener-bener Peachy coral gitu Sangat cocok dengan Makeup matanya And ya Makeupnya sudah jadi Aku pake setting spray Dari YSL Ini yang agak glowy-glowy gitu Jadi makeup aku terlihat Lebih glowing Halo guys Gimana Jadi makeup aku sudah jadi Makeup-makeup Ala Thailand Ala Lydia Fag Kalo misalnya kalian suka dengan Makeup ini Kalian bisa thumbs up Semoga kalian belajar Sesuatu dari Makeup aku And by the way Kalo misalnya kalian ada request Untuk video selanjutnya Aku pingin bikin tutorial Atau makeup apa Yang pingin aku review Kalo bisa komen Di bawah ini And ya Makasih udah nonton video aku So See you guys On my next YouTube review Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.